Cara membaca surat Al-Fatihah ayat kedua yang benar yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin Seperti itu ya sahabat-sahabat tertila Selanjutnya coba kita kupas ya Kita kupas Al-Fatihah ayat kedua ini Yang pertama Alhamdu Disitu ada Alif Lam Jika Alif Lam dimulai di awal kalimat Maka ada harokat Fathah Alifnya ya Alhamdu Coba kita ketahui Alif atau Hamzah yang kita baca itu Makronnya dimana ya Dan sifatnya bagaimana Pertama makronnya di pangkal tenggorokan ya A-I-U A-I-U Dan sifatnya adalah tipis Maka ada hangi tarik ya A-I-U Bak pas dia sukun itu ada hentakan Bak langsung berhenti ya Jadi disini langsung Alham Jadi yang Al-Fatihah Lanjut Ada Alif Lam Ada Lam Lam Sukun ya Di Maka dibacanya harus jelas Disini namanya Alif Lam Komaria Bacanya jelas Lam Sukun Itu makronnya dimana Huruf Lam dimana makronnya Yaitu pinggir reda sampai ke ujungnya Menempel ke busi atas Ya Sifatnya tipis Coba kita baca La Li Lu Bal Hakazah ya Dan ini mudah karena ada dalam bahasa Indonesia Sama halnya dengan Hamzah tadi ya Mudah karena dalam bahasa Indonesia A La Ya Al Disini Lamnya Sukun maka ada yang harus sedikit Al Alha Alha ya Lanjut Kuruf setelahnya itu H Disini ada H kecil ya Biasa kita menyebutnya H kecil Dimana makronnya Makronnya adalah di tengah Tenggorokan Disini ya Kalau di bawah itu H besar Dia tengah H H kecil Seperti H pedas ya H H Sifatnya bagaimana Sifatnya tipis Ya Nah karena H ini tarik H Hi Hu Bah Pas Sukun ada mengalir sifatnya ya Tipis dan ada mengalir ketika dia Sukun Disini orangnya Fathah Maka jelas A nya Alha Alha Kita lanjutkan Ada huruf Mim Nah disini ada Mimnya Sukun Makronnya dimana Mim Mudah ya Menempelkan kedua bibir Dengan lembut Dan disertai gunah masuk ke rongga hidung ya Ma Sifatnya bagaimana Tipis Huruf Mimnya tipis Ya Ma Mi Mu Bam Tipis Plus ketika dia Sukun Itu ada mengalir sedikit Alhamdu Hamdu Ham Tuh kalau diketuk Alham Al juga Alhamdu Ha kata ya Jadi Lamsukun Mim Sukun Itu ada mengalirnya ketika dia Sukun Dan hurufnya tipis ya Du Nah disini ada huruf da Dimana makronnya Yaitu Ujung lidah kita Menempel ke Contoh ini gigi Pangkal gigi seri atas kita Ya Tempat tumbuhnya Pangkal gigi seri atas Ya bukan ini ujung lidah gigi kita Ini kayak gini Nah tapi di pangkalnya Da 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 Dan hurufnya tipis ya Sifatnya tipis Jadi rahangnya ditarik Da Di Du Bad Pas Sukun Itu nanti ada sifat namanya kol-kolah Disini harukannya domah Maka kita Monyongkan Du Jadi kalau fat ha dibuka Da Kalkasur didamparkan bibir Rahangnya Di Kalau domah Du Monyong Dan ada perbedaan sedikit Ya mungkin Da Arab Mungkin dengan Da Indonesia Bedanya mungkin Kalau da Indonesia Mungkin nempel ujung lidahnya Agak ke dalam ya Tidak pas di pangkal giginya Agak ke dalam Da Dada Itu agak ke dalam ya Berasakan sama sahabat-sahabat tertila Kalau da Arab itu agak ke sini ya Da Di Da Lebih lembut ya Da Dada Kayak gitu tuh Bunyi ya Bukan dada Hagaza ya Jadi lebih lembut Coba kita praktekan Alhamdu Hagaza Lanjut Lillahi Itu ada lam Lam tadi udah kita bahas ya Mudah Ujung Pinggir lidah Sampai ke ujungnya Nempel ke gusi atas Sifatnya tipis Dan mirip Dalam bahasa Indonesia Lillahi Di sini Li kasroh Ketemu dengan Lam Lafaz Allah Tasjid Ya Fathah Ya Maka Huruf tasjidnya ada dua ya Sukun dan Harokat Lil Masuk ke lam sukun Lillah Lillah Lam sukun itu ada ngalir sedikit ya Lillah Lillah Itu panjang doh harokat Maka di ayun Alhamdulillahi Ada H besar Masih ingat Dengan pelajaran sebelumnya H besar itu makronnya di Pangkal Tenggorokan kita Rasakan H H disini ya Sifatnya tipis Maka di tarik rahangnya H 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 Pasukun ada mengalir Jadi tipis Dan mengalir sifatnya Disini Alhamdulillah Maka H Lillahi Lillahi H H H Lanjut Lanjut Masuk ke huruf Ro Robi Kalimat Robi ya Ro Disini Makronnya dimana Yaitu Ujung Punggung lidah Jadi ujung lidah Ini punggungnya Menempel ke Gusi atas kita Coba kita rasakan R Seperti itu Ro Ro Sifatnya bagaimana Huruf Ro ini Bisa Tebal Bisa tipis Kalau dalam keadaan Fathah dan domah Dia tebal Dalam keadaan Kasroh Dia tipis Disini berarti tebal Maka Bibir posisinya beda Huruf tipis sama huruf tebal Huruf tipis Rahangnya ditarik Ya Kayak tadi ya La Ma Jadi ya H Kalau Ro Bibirnya seperti biasa Standar Gini Bukan ditarik Tapi gini Ro Bukan juga monyong Ro Tapi Bibir posisi standar Kalau bisa diistilahkan Ro Ro Hakazah Fathah Maka tebal Ro Ro Ri Ru Bar Hakazah Lanjut Lanjut Surahnya Robbi Hadis itu ada Huruf Ba Huruf Ba Sasabat artilah Makhronnya dimana Mudah ya Menempelkan kedua bibir Bibir kita ditempel Dengan kuat Dengan kuat Jangan sangat kuat ya Ba Ba Sifatnya bagaimana Tipis Tipis Ba Bi Bu Bab Dalam karen sukun Ada kokolah Maka sifatnya Tipis dan ada kokolah ya Sasabat artilah Dan Ba Dan Ba Ini mudah Karena dalam bahasa Indonesia Kita juga ada huruf B Robbi Disini ada tasdid Nah ada tasdid Maka kalau kita Kita detailkan Tasdid itu ada dua huruf ya Sukun dan Harokat Jadi ada Ba Sukun lu Baru Tasdid Harokat Fathah ya Robbi Tapi tidak menjadi kokolah ya Robbi Ya Walaupun dia sukun Kalau dirinci ada sukun Cuman kan langsung Digom ke huruf keduanya Jadi hanya ada penekanan ke B Huruf Ba Robbi Robbi Hakazah ya Dan ini istilahnya Nabroh ya Atau Nabrun Nabr Ya Ini adalah penekanan Ketika huruf Ber tasdid Robbi Ya Hakazah ya Karena apa Kalau dimantulkan Robbi Robbi Tidak keburu waktu Untuk mengucapkan kokolahnya Jadi maka hanya ada Tekanan saja Robbi Hakazah Lanjut Al-Alamin Ya Disitu ada alif lam Ya Kalau disambung dengan sebelumnya Robbi Alifnya tidak Alifnya tidak dibaca Cuman langsung ke lam sukun Dan hukumnya Alif lam komariah Lamnya dibaca jelas Lam udah kita bahas sebelumnya Ya Ketika ada sukun Ada mengalir dan tipis Robbi Lanjut Huruf Ain Ala A Huruf Ain ya Dimana makhurnanya Yaitu di Tengah tenggorokan Nah Tengah tenggorokan kita ya Tadi yang tengah tenggorokan Udah kita bahas Yang pertama apa hurufnya Ha Udah kita bahas ya Al-Ha Udah Sekarang Ain Nah itu Ain sama Ha Satu makhron ya Di tengah tenggorokan Maka Seperti jakun ini Seperti bergerak Ha Ha Dan sifatnya Perlu kita ketahui Setipis ya Jadi O O Tapi A Ditarik rahang ya A Dan ini tidak ada Dalam bahasa Indonesia Kalau Indonesia Hanya ada A Tapi Ain tidak ada Maka ini perlu Banyak kita latih ya Dan kesalahan terjadi Banyak adalah Ain ini banyak Masuk ke Hidung A Rabbil Alamin Rabbil A Salah Tapi Rabbil A Jadi murni disini A Tipis ya Coba kita baca A A I U Ba Jadi pas Sekun Dia ada Mengalir tipis Dan mengalir sedikit Disini panjang Dua rokan Maka dia Ayun Rabbil A Rabbil A Hagaza ya Itu ada huruf Lam Nah udah kita bahas ya Sebelumnya Huruf Lam Tipis Dan rokannya Fathah Sangat jelas Rabbil Alamin Mim Mim juga udah kita bahas Di awal tadi Alhamdu Mim Ada-ada ya Tipis Dan mirip dalam Mim M dalam bahasa Indonesia ya Disini harukannya Kasroh Maka jelas Mi ya Alami Mi Ketemu ya Sukun Maka hukumnya Mad Ya Mad Kalau kita wakuf kan Mim Ada nun Sukun lagi ya Karena wakuf Maka namanya Mad Arid Lissukun Boleh dua rokat Empat Atau enam Harokat Panjangnya Jadi bacanya Rabbil Alamin Dua rokat Atau Rabbil Alamin Rabbil Alamin Enam Harokat Jadi dua Empat Enam Di akhirnya ada Nun Sukun Nah Nun Udah Belum ya Nun ini makernya dimana Ujung lidah Ya Menempel ke gusi atas Na Ni Nu Dan hurufnya Tipis Ya Salah Maka ditarik Na Ni Nu Ban Disini dalam keadaan Sukun Karena kita wakuf kan Alamin Maka arah yang ditarik Karena hurufnya tipis Min Ada Sedikit Ada mengalir sedikit Nah Jadi sifatnya itu ya Huruf nun tipis Dan ada mengalir sedikit Alamin Bukan Alamin Langsung berhenti Nafasnya Suaranya Tapi Alamin Hakaza Coba kita praktekan lagi Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hakazah Mudah-mudahan bermanfaat Barakallah Afaikum Terima kasih